Halo guys, hari ini sudah pukul 7.55 Jadi saya mau sampaikan Oh, ayo kita sampaikan jo Testing, balik-balik Hari ini saya mau cakap pasal improvement Saya sangat bangga dengan saya punya improvement Selama seminggu streaming Dari segi viewer Setiap hari ada 1-2 viewer Di Youtube lagi itu Sebenarnya sudah live di TikTok Dan di TikTok pun melalui live boleh sampai 100 follower Jadi saya sangat bersyukur lah Jadi sekarang apa yang saya mau cakap ialah Daripada first saya streaming banyak-banyak kekurangan Sangat banyak kekurangan Dari segi mic First microphone saya pakai ialah Ini, saya pakai itu Saya pakai kamera punya microphone Bukan punya microphone Jadi sangat tidak memberansangkan Masa saya kan saya pakai microphone yang ini Tapi sekarang saya sudah pakai ini untuk saya bercakap sama teammate lah Lepas itu bila sampai sudah microphone Belum ada stand Jadi dia punya quality voice itu masih lagi tidak berapa gah Dan selama ini Saya ada juga transition Ada juga scene yang saya buat Tapi transition biasa-biasa Sekarang saya bangga sudah Kita ada stream start Seperti ini saya bagi contoh Tengok transition dah Saya pikir Bot sendiri Saya lupa Saya pandai bot pula sendiri Waduh boleh-boleh lupa Jadi begitulah Sekarang ini pun color pun Color grading Mungkin ada yang tidak berapa setuju dengan color grading Tapi ini vibe yang saya mau bawa Vibe yang colorful Begini kan Dan di belakang ini ada house of aku Begitu Sebelum ini sudah terbuka Terbuka dan di belakang itu adalah store Jadi space sudah sangat puas Dia jadi gelap Dan dia akan jadi pecah lah Bercakap pasal-pecah pula Sebelum ini Stream Kalau bila saya main Bila dalam recording Memang kalau record kan stream lah Dia sangat jelas Tetapi Bila saya stream Dia akan jadi pecah Bila ada macam Fast motion Bila main Apex Legends Atau Tekken Dia akan jadi pecah Dan juga Kan Bila kita main kan Stream dia jadi kecil Bagian-bagian Bagian sini lah kan Siapa yang buka Di bagian Sini Buka saya di bagian sini Jadi disitu pun Dia jadi pecah juga Sekarang ini Oke sudah lah Dia sudah Bukan lagi TNATP Tapi 1440p Dan juga Dia sudah pecah Dia sudah smooth And steady Dan Daripada improvement Kita sudah ada LED light Kita sudah cloudy light Kita di belakang nih Kalau kamu perasaan Macam saya tutup begini Light masih nampak Jadi Antara sebab pecah Saya punya Environment Saya punya recording Dalam webcam nih Adalah Kurangnya lighting Jadi bila saya belajar Lighting-lighting kan Bila Kita start streaming Saya mau Ada improvement hari-hari Jadi saya tambah Oh lighting begini Lighting begini Settingnya youtube Kalau sudah ada lighting Kalau grading lagi Untuk kasih cantik Lepas itu Voice lagi Sebenarnya ada Bunyi ikon Macam Tadi pagi pun saya live kan Dia ada Bunyi ikon Macam Jadi sekarang saya sudah Download itu ini Setting itu ini Jadi audio file Tiba-tiba 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 Macam yang Over Over Mau perfect Suara Tapi Alhamdulillah Jadi begini Sudah Pas itu Saya tahu Sudah macam mana Mau status stream Ada sudah siap Kalau timing saya live Ada sudah YT chatbox Keluar disini Kalau Kalau orang Contoh Ada orang Apa nih Lagi give Ada sudah Masuk Begian Begini Macam nih Lepas itu Boleh begini Begini Berbagai situasi Sudah yang saya buat Dan kalau kamu Tengok pun Frame Sudah bergerak Sudah Dia ada Dia animated Sudah Pas itu Bila kita Stream in Stream in Stream end Dia jadi begini Semua Dalam masa Satu minggu Dan hari-hari Saya belajar Apalagi yang saya Beli improve Apalagi yang saya Beli improve Jadi Itu sejalah Yang saya mau Share kan 5 menit Juga lah Cuma I am proud Of myself Because I managed To learn Things This and that Such a short Period of time And I can improve Because I try I can improve Sebab saya Coba Oleh karena Saya coba Saya ada improvement Lalu Walaupun improvement Dari Saya sendiri Tidak puas hati Begini 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 Jadi Untuk next improvement Saya adalah Video editing Saya baru download CapCut PC Dan saya sudah ada Idea game Apa yang saya mau Main Dan juga Conten apa Yang saya akan Bagi Kepada Kamu Dan juga Kepada host Kota Kumiya Kamu Kira Kira Kota Kota Kumiya Community Saya akan Fokus Saya punya Conten Gameplay Triple A game Yang Story driven game JRPG ARPG LXM Elden Ring Apa segala Black mid Bukong Yang memerlukan Buah pikiran lah Untuk main Begitu Kadang-kadang Mungkin Saya akan main Juga ML Siapun main ML juga PUBG Tidak pasti Lagi Tigo Dolo Selain itu Saya akan Bercakap Pasal ACG Juga Anime Comic Dan juga Gaming Harap Harap Jadi hari Hari Saya akan Try Post Update Pasal Anime Comic Dan Gaming Dan juga Yang paling penting Saya akan Update Pasal Ultraman Kenapa Saya mau Bagi Saya mau Connect Sama Customer You Are My Viewers And I Am Your Viewers We Kita Ada Connection Kita Saya Mobil Bond Sama Mobil Trust Sama Kamu Begitu Jadi Di belakang Dipun Ada Bener House Of Otaku Itu Banyak Juga Start Dari Kici Banyak Cerita Juga Tapi Nanti Itu Untuk Next Part Jadi Next Kita Ada Kainan Ultraman Kita Sedihkan Mainan Alformen Kita Akan Review Kita Akan Teori Saya Nampak Kekurangan Di Apa Nih Di Malaysia Ada Ada Juga Konsol Gamer Tapi Tidak Yang Macam Saya Vanetic I Am A Crazy Person Bila Gamer Nerd SCG Nerd You Can Say That Jadi Saya Mau Ada Community Kita Sendiri Malaysia Untuk Kita Berteori Berteori Crafting Sebenarnya Saya sudah Teori Crafting Dari Dulu Lagi Saya Ikut Reddit Saya Masuk Reddit Saya Ada Community Disitu Bacem EOT Sejak Belum Lagi Mangga Habis Kami Sudah Teori Bacem Mangga Habis Lepas Itu Bacem Mangga Dia Cuma Kami Nama Spoil Tapi Kami Sudah Predik Yang Akan Ada Movie Lepas Abis Season Dia Sebarus Season Dia Bagi Sebarus Lepas Itu Nanti Ada Season Next Lagi Season Season 4 Part 1 Season 4 Part 2 Sudah Part 2 Habis Walaupun Habis Sudah Dalam Sudah Sudah Terima 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 Cuma community itu Macam kurang lagi di Malaysia Itu yang saya mau kasih Kasih mainstream lah benda itu kan Jadi Kira macam Apa yang saya buat ni macam Kerja sekolah lah dulu kita buat Ingat ke dulu Kita akan deep dive Kita akan berdar cerita Pasal apa Seterah-seterah buku-buku yang kita kena bagi Macam Kasut kelompak jantung Macam begitu lah Jadi itulah harapan saya Semoga Kita dapat create community ini sama-sama Semoga saya boleh Kita boleh Build trust kepada diri kita masih Sesama kita Dengan community-community yang saya mau Kumpul kan The true nerds The nerds community, dudes Orang bilang Jadi I I am Fanatic for Bangga For games Like Macam fantasy ini Sekarang saya pakai Ambience music Dia Sangat best Sebab Semua ni Anime, comic, gaming Sangat Membentuk Diri saya Dan hidup saya sampai sekarang Dari saya kecil Sampailah saya besar Saya kecil Kalau kamu mau tahu Saya belajar inggris Inggris is my first language Saya belajar inggris dengan mama saya Yang inggris yang mendalam Bayangkan Umur saya 3 tahun 3 ke 4 tahun Kami sudah main final fantasy 10 Sama mama saya Saya sudah main Dengan mama saya Final fantasy 10 Dan Story Final fantasy 10 itu sangat Lepang lama Pas tu mission-mission dia lagi Kau tahu lah Kalau jrpg kan Jadi kami ada Time itu kami Saya ingat Kami pakai kotak Sony Yang hitam Yang tebal And then Me and mama We play the games With the dictionary In front of us So macam ada Satu ayat yang kami tidak faham Satu perkataan kami tidak faham Kami akan search Macam di fantasy 10 Dia ada Satu area Dimana Akan ada lightning strike Becuali kalau kamu pergi dekat Pilar And then Dia ada bagi tahu Mission itu ada bagi tahu You need to be near a pillar To avoid the lightning strike Dia bilang Jadi Apa tuh pillar Me and mama Wonders Jadi kami ada Kamus itu Itu lagu guna kamus itu Sama-sama lah Kami terbelajar ingles Thank you mama Pasal mama saya juga lah Saya tercampin ingles Bayangkan mama saya bentuk Dia sanggup Jadikan ingles Sebagai first language Untuk saya Padahal dia pun Tidak berapa Pandai ingles Tidak paksa diri Dia but then Itu juga lah Mau nangis Jok Gila Jadi Final Fantasy Sangat Saya selalu main Game lah Sama family Dan juga Dorang lah Yang kasih Tanam Main game Ini apa Teong Dalam yang tanam Main game Dalam diri saya Dragon Ball pun Sebab Mas sama bapak saya dulu Suka Dragon Ball Banyak Keset Bayangkan keset The full Collection Keset Daripada Dragon Ball Sampai Dragon Ball Z Sebab Z belum ada super Saya tingkatan Berapa baru ada super And Jadi itu lah I want to make this My Thing And Sebab Saya tahu Banyak orang disana Yang Diap niya Pagi saya ni Belio sangat tinggi lah Pagi saya Ini make comic Gaming Langan Ultraman Jadi Sapai sini saja Nanti saya talaga Bilabi Chef lah So much You know I'm recording ni It's 12.35 Already So Thank you guys For supporting me Keep supporting me So I can keep Bringing you content I can keep Bringing you SCG products I can keep Bringing you Something That gives value To the community Kita akan Mungkin saya akan Bring kamu content Something to discuss And the most exciting Yang saya mau buat Yalah Berteori Tentang ending Final Fantasy 7 Rebirth And I want to do A retrospective on it And then One hour video Teorize Macam mana Final Fantasy 7 Rebirth Part 3 akan end Setkan juga Cerita pasal Sejarah-sejarah Ultraman Kita akan Review semua And that's What I want to bring To the temple For you guys So Let's do it Together And I will Call you guys Otaku lah kan I may be Call you guys Dudes Guys But you are Essentially We are Essentially House of Otaku Macam House of the Dragon House of the Dragon Dia akan menjadi Betul-betul House of the Dragon Like literally It will be Where Kotaku Community Hub Where people Teorize Where people Want to buy Things Related to the ACG Original Things Like that When people Want to ask Want to People want to ask To Macam contoh I just finished This Macam contoh Ada anime baru Wistoria Sword and One I just finished This When Where should I Start in Bangga Begitu Dan I want to Create House of Otaku That is my main goal And House of Otaku Is us Community Gathered together In the community Of For Otaku Hence the name House of Otaku I hope you understand And Have a good day Let's 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 hope for the best Let's hope for the best And Kita lupa juga I want to say Thank you For Those who have supported me In the back I want to Thank my mom I want to thank my dad I want to thank my My sister They all have been supporting me From the Start And then The two most prominent People Most prominent person In my company Fatherly And Amirol Which Also Never stop supporting me Joe Gila And then Tidak lupa juga My Good friend My best friend And Bila secakap best friend It's a boys group Bilangan Saya mau terima kasih kepada Sabuan Saya mau terima kasih kepada Os Saya mau terima kasih kepada Azik Aku mau terima kasih padamu semua Dan juga Terima kasih kepada Dua orang buat di Keningau Azik pula Rizal dan juga Cung Yang selalu berada di Belangsa Dalam mana Shadown Mesti mereka yang akan support Saya semua And then Terlupa juga kepada Akira macam Main Master Mentor Sakur Kami cek Syah Syahriel Ataupun kami panggilnya Chod Ataupun kalau kamu panggilnya Uncle Choddy Dia Sudah bagi saya insight Sebab dia lah Saya boleh mendesign Dia sudah bagi Banyak ilmu sama saya lah And So I want to thank you guys To myself Fiona I want to thank you to Fiona Zetty And Yaya You 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 all made this possible bro You all made this possible And then Let's hope we get bigger And let's Fight for the best Let's create the best thing For SCG And Bring the best future for us Thank you guys Once again Thank you I want to thank you so much for coming to the next episode I want to thank you so much for coming to the next episode